Halo semua, kali ini kita akan belajar matematika yaitu mengenai pola gambar Simak videonya sampai selesai ya Apa itu pola? Pola adalah suatu susunan gambar, bilangan atau objek yang mempunyai aturan dalam proses penyusunannya Sehingga menghasilkan suatu pola tertentu Pola ada dua jenisnya yaitu pola membesar dan pola mengecil Pola membesar artinya semakin ke kanan susunannya maka jumlah gambar atau benda akan semakin banyak Sedangkan pola mengecil artinya adalah semakin ke kanan susunannya maka jumlah gambar atau benda akan semakin sedikit Seperti apa sih susunannya? Yuk simak penjelasannya Di sini Bu Ani mempunyai buah jeruk yang Bu Ani susun seperti pola berikut Dapatkah kalian menentukan banyak jumlah jeruk selanjutnya sesuai pola tersebut? Nah pada gambar sudah terlihat jelas Kumpulan pertama berisi dua buah jeruk Kumpulan kedua berisi empat buah jeruk Sedangkan kumpulan ketiga terdiri dari enam buah jeruk Jadi untuk menentukan selanjutnya tinggal menambahkan dua buah jeruk Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kumpulan memiliki selisih yaitu dua buah jeruk Lalu kira-kira berapa banyak buah jeruk dalam kumpulan ketujuh ya? Cara menentukannya sebagai berikut Perhatikan tabel berikut Karena kita sudah menemukan selisih di setiap kumpulannya Maka kita tinggal menambahkan pada kumpulan berikutnya Jadi pada kumpulan ketujuh terdapat empat belas buah jeruk Lalu bagaimana dengan susunan pola mengecil? Perhatikan kumpulan permen berikut Di dalam gambar hanya ada tiga kumpulan permen Yang semakin sedikit Taukah kalian bagaimana bentuk kumpulan kelima? Bagaimana cara menentukannya? Dari kumpulan pertama terdiri dari sembilan buah permen Kumpulan kedua terdiri dari tujuh buah permen Sedangkan kumpulan ketiga terdiri dari lima buah permen Nah setiap kumpulan tersebut ternyata berkurang dua buah permen Maka dapat disimpulkan bahwa selisih setiap kumpulan adalah dua buah permen Jadi untuk menentukan jumlah permen pada kumpulan kelima Caranya adalah dengan mengurangi dua buah permen di setiap kumpulannya Seperti pada tabel berikut Nah hari ini kalian sudah belajar mengenai pola gambar Sekian penjelasan dari buah Ani Semoga bermanfaat ya Selamat belajar Selamat menikmati